Sudah city tour di Mekah, malamnya ada pengumuman dari travel Ayo yang mau jalan-jalan ke Jabal Nur, ke Gua Hirok Solat di sana di Jabal Hirok, sambil bertafakkur walaupun sesaat Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi na Oh ayo dilis, walaun ngelis semua langsung namanya Siapa yang tidak mau ya Ya tapi melihat tingginya katanya Pak Nur Wahid Pak Nur Wahid itu orang penawar rumahnya di segunung Saya biasa Habib, naik gunung ini sudah Saya orang gunung, tiap hari naik gunung Gaya, karena merasa orang gunung jadi merasa kuat badannya Setiap hari naik turun gunung soalnya, rumahnya ada segunung memang Tiap hari jalan kaki naik turun gunung memang Iya, nanti rasakan naik Aduh Habib, oh saya pikir kayak penawar gunungnya Ternyata empat kalinya penawar tingginya Ayo, sasak-sasak kau ya Kemarin pengalaman ini ya Saya cerita sama orang-orang yang ikut Umroh ini ketika ada di Jabal Thur Ya, saya cerita tentang Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakrin Putri Sedina Abu Bakar Rasa hawanya panas Madinah lebih panas daripada Mekah Ketika di Madinah panasnya 56 kemarin Hawanya ini Anget ya Di Mekah tidak sampai cuma 48 Tapi panas luar biasa Panas 48 Sampai kalau 30 di sini mungkin Woh Ya, sudah panas keringetan, tidak garo-garoan sudah Saya bilang dahulu Yang ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk membawa makanan Ya, itu putrinya Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakrin Amin kalau punya anak Kasih nama Asma Supaya kesolehannya itu Perempuan ini nular kepada anak sampean Sampai jangan bingung-bingung ya Kalau punya anak mau kasih nama siapa Dilihat Rasulullah ini punya anak Dikasih nama siapa Namai seperti namanya Anaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Karena Rasul tidak mungkin memberikan nama Keculi nama yang terbaik Untuk anak-anaknya Jangan dikasih nama Christian Ronaldo Zinedine Zidane Lionel Messi namanya nanti Ya, dipilihat Anaknya Rasulullah berapa? Empat perempuan Tiga laki Kalau anak perempuan Ya sudah diikutilah Namanya anaknya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Kenapa sampean bingung cari nama Tidak usah minta sudah Nama yang diberikan oleh Rasulullah Kepada anaknya Pasti nama yang terbaik Dan pilihan itu adalah Pilihan yang paling tepat Paham semuanya ya Ini Zededun Asma ini Ya, berjalan kaki Dari Mekah Menuju kepada Jabal Sur ini Sejauh 8 kilo Ya, sini sampai Ke waktu dodol mungkin ya Sini galean Sini galean Jalan kaki Tapi bukan seperti ini Banyak pohonnya Ini panas ini Dan beliau pada saat itu Sedang mengandung Anaknya Kandungan 9 bulan Tanyakan sama perempuan Keadaan 9 bulan itu Beratnya seperti apa Ketika berjalan Bukan cuma jalan 8 kilo Naik ke gunung Gunung bukan kayak Gunung penawar Gunung Ijen gini Banyak pohonnya Tidak ada pohon sama sekali Tidak ada jalan yang Gampang untuk menaiki Semuanya jalan setapak Kalau kepleset Selesai acaranya Bawa makanan Dalam keadaan Hamil 9 bulan Sampai kalau Melihat gunungnya Mau jalan saja Males kesana Tidak sudah Bismillah kapan-kapan Sudah kayak gini Tingginya Ini jalan 8 Ya 8 kilo Setelah jalan baru Baru naik gunung Ini bukan jalan-jalan Dari sini galean Hawanya enak Seperti ini Puanas ini luar biasa Hamil 9 bulan lagi Naik Naik Apa yang membuat Beliau bisa naik Cintanya kepada Rasulullah S.A.W Sudah City tour di Mekah Malamnya Ada pengumuman Dari travel Ayo yang mau jalan-jalan Ke Jabal Nur Ke Gua Hirok Salat disana Di Jabal Hirok Sambil bertafakkur Walaupun sesaat Seperti yang dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W Sebelum diangkat Menjadi na Oh ayo Dilis Ngelis Semua langsung Namanya Siapa yang tidak mau Ke Gua Hirok Siapa yang tidak mau Ya tapi Melihat tingginya Katanya Pak Nur Wahid Pak Nur Wahid Ini orang penawar Rumahnya ada segunung Saya biasa Habib Naik gunung Ini sudah Saya orang gunung Tiap hari naik gunung Iya Iya Gaya Karena merasa orang gunung Jadi merasa kuat badannya Setiap hari naik turun gunung Soalnya Rumahnya ada segunung memang Tiap hari jalan kaki Naik turun gunung memang Iya Nanti rasakan Naik Aduh Habib Oh Saya pikir kayak penawar gunungnya Ternyata empat kalinya penawar tingginya Ayo Sesek sesek kau ya Walaupun orang rumahnya di gunung Masih mengeluh ketika itu Ada beberapa orang tua ini Rombongan kita ini Bisa naik ke puncak sana Saya tanya Sampean kok kuat Sebetulnya gak kuat saya Terus Mendengar cerita sampean Sayyidu Tuna Asma Bisa jalan dalam keadaan hamil Sembilan bulan Dalam hati saya Masa perempuan kuat Saya gak kuat katanya Faham sampeannya Di gua Hero itu Dikasih sejadah tempat duduknya Rasul Tempatnya duduk Ketika berhulwat Dikasih sejadah Orang-orang antri Untuk sholat dua rokaan Disana Gantian Ini orang ini Sejadahnya tebel Sejadahnya tebel Ini orang ini Salah satu anggota ini Fudul Kepengen mencium Bekas duduknya Kanjeng Nabi Tanpa sejadah Faham gak Jadi sejadah itu Dibuka Dicium Habib Saya belum pernah Mencium wangi Yang seperti wangi Di Jabal Nur Atau di gua Hero tersebut Wangi Luar biasa Tempat Di bawah Sejadah Tempat duduknya Kanjeng Nabi Muhammad Itu sudah capek Sampai atas Mikir lagi Turunnya gimana Luar biasa Tapi semangat Orang-orang itu Semangat Harus semangat Jadi orang ini Dulu padahal Mereka itu Orang-orang Yang gak terlalu Kenal dengan majlis Lalu mereka semua Buat perjanjian Untuk rutin ke majlis Untuk semangat Dalam ibadah Setelah mau pulang Dari umrohnya Untuk saling Ada hubungan Persaudaraan Diantara satu Dengan yang lainnya Alhamdulillah Berubah kehidupannya Semuanya Nangis semuanya Berharap apa Semua saudaranya Bisa merasakan Kenikmatan Yang mereka rasakan Ketika berziaroh Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Enak Ya Kita banyak dosa Datang Laporannya Kepada orang yang tepat Siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Enak Lapor sudah ya Allah Saya lapor Apa banyak dosa Rasulullah Hati keras Ya Banyak penyakit Dalam hati saya Saya datang Minta tolong Sama panjenengan Untuk bersihkan hati Menghapus dosa Menghapus semua Aib yang ada dalam hati Saya kesini juga Perwakilan Orang tua saya Anak-anak saya Istri saya Saudara saya Jangan dilupakan Mereka wahai rasul Ngomong Enak laporannya Rasanya itu Legok ngomong ini ya Semoga bisa Ditakdir semuanya Harus punya niat ya Walaupun tidak berangkat Tapi niat itu perlu Ya Tapi niat itu perlu Tak tahu kita jalannya Dari mana nanti Ada saja Allah memberikan jalan Ya Mungkin dari Jakarta Dari Kalimantan Dari Sumatera Yang penting ada saja jalan Untuk berangkat Tak tahu dari mana nanti Tapi niat itu perlu Sampai perlu Kepingin untuk bersihara Rasul itu perlu Mau dihargai berapa Sampai 30 juta Murad demi Allah Tak seharga dengan bersihara Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faham ya Ya Semoga jadi Yang bermanfaat Ya Hari demi hari Kecintaan kita Semakin bertambah Yang perlu kita pikirkan Bagaimana yakin kita Ini terus bertambah Dalam hati kita Dipikir ini ya Kesempurnaan alam semesta Tidak mungkin ini Sempurna Kecuali yang mengatur Adalah yang mahasempur Sempurna Tidak ada Kesempurnaan ini Kecuali yang mahasempurna Yang mengatur Siang Malam Berganti Kita tidak pernah berpikir Kenapa begitu Teratur semuanya ini Dalam satu tahun itu Tidak ada perubahan Waktu Sehingga dalam satu tahun Bisa dihitung Maghrib sekian Tuhur sekian Sudah teratur Dalam satu tahun Padahal belum terjadi Masih tanggal Tapi teratur Tidak ada perubahan Sama sekali Karena yang mengatur Adalah dat yang mahasempurna Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dipikirkan coba ya Ya Lihat Jalan-jalan ke hutan Baluran Dilihat Jalan pertama Daunnya hijau Jalan kedua Ketika musim kering Kuning Lama sedikit Rontok Mati semuanya Ya Datang hujan Ijo lagi Begitu perumpamaan manusia Kita sekarang hidup Sebentar lagi meninggal Akan ada generasi baru Yang menggantikan kita Dulu orang tua kita Yang hidup Mereka jadi orang tua Kita anak-anak Orang tua kita Sudah tidak ada semuanya Sekarang kita yang hidup Di atas muka bumi ini Sebentar lagi kita gantian Akan ada generasi baru Tetapi ukirlah Kehidupan ini Dengan hal-hal yang indah Supaya nama kita Terkenang indah Dengan orang-orang Yang hidup setelah kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!